Yang menarik, pabrik ini memproduksi hanya dua model, yaitu seri ATO 3 dan SEAL. Namun, kecanggihan pabrik terletak pada fakta bahwa 95% dari semua pekerjaan di pabrik ini dijalankan oleh seribu robot. BED, produsen mobil listrik terkenal, telah memastikan langkahnya untuk memasuki pasar Indonesia pada semester pertama tahun 2024. Rancana ini membawa harapan akan hadirnya berbagai model unggulan yang diakini akan menarik minat konsumen Indonesia. Pabrik BED yang terletak di bawah suhu 0 derajat di kota Chongshou, China, telah menjadi pusat produksi yang luar biasa sejak berdiri pada tahun 2019. Dengan luas mencapai 11.600 meter persegi untuk area stamping, welding, dan assembly, pabrik ini menjadi saksi canggihnya teknologi dalam industri otomotif. Yang menarik, pabrik ini memproduksi hanya dua model, yaitu seri ATO 3 dan SEAL. Namun, kecanggihan pabrik terletak pada fakta bahwa 95% dari semua pekerjaan di pabrik ini dijalankan oleh seribu robot. Bahkan, proses perakitan dilengkapi dengan e-platform untuk pertama kalinya, menunjukkan komitmen BED terhadap inovasi. Tidak hanya itu, pabrik canggih ini memiliki sistem otomatisasi untuk perakitan yang mengkoordinasikan penyatuan antara rangka mobil atau platform dan baterai secara bersamaan. Hal ini menghasilkan efisiensi yang luar biasa, dengan Presiden Direktur PT BED Motor Indonesia, Eagle Zhao, mengungkapkan bahwa setiap satu menit bisa diproduksi satu unit mobil listrik BED. Dengan kapasitas produksi mencapai 1.200 unit per hari dalam dua shift kerja, BED tetap berkomitmen untuk menyesuaikan kapasitas produksi sesuai dengan permintaan pasar. Apakah Indonesia sudah siap menyambut gelombang mobil listrik BED yang canggih ini? Kita tunggu kabar selanjutnya.